Ratusan warga menghadiri ibadah pemakaman Marsela Sulu yang digelar di Jaga 1, Desa Koha Barat, Kabupaten Binahasa pada Sabtu pekan lalu. Pihak keluarga terlihat sangat terpukul atas peristiwa yang dialami. Edi Sulu, ayah korban, berulang kali menangis di atas peti jenazah putrinya yang menjadi korban pembunuhan sadis. Suasana harum makin terasa saat jenazah dibawa kelahan pemakaman untuk dimakamkan. Usai pemakaman, ayah korban mengaku pasrah dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini ke kepolisian. Bisa katakan itu karena begitu saya mengatakan mungkin saya juga mengakili. Jadi saya nak dari kemarin ditanya ada dua pertanyaan lang. Tapi saya nak sempat jawab. Waktu ditanya pertama, bapak hukumnya itu cuma dua. Kalau dia kedapatan sekarang, hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Marsela Sulu menjadi korban pembunuhan sadis yang terjadi di Desa Koha, Kabupaten Binahasa. Jenazahnya ditemukan terbungkus karung di perkebunan pada Jumat ini hari setelah sempat hilang selama tiga hari. Pelaku masih buron namun pihak kepolisian mengaku telah mengantongi identitas pelaku. Yonkelonda Kompasifiminasa, Sulawesi Utara.